Hadirin yang berbahagia, dengan penuh rasa bangga, sesaat lagi akan melintas tepat di atas kita Formasi pesawat tempur TNI Angkatan Udara dengan callsign merah putih flight Untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 Formasi pesawat tempur ini terdiri dari pesawat T-50E Golden Eagle serta pesawat F-16 Fighting Falcon Membentuk Aerohead Formation pada ketinggian 800 kaki Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan ucapan selamat Yang akan disampaikan secara langsung dari kokpit pesawat tempur TNI Angkatan Udara Kami, elang-elang Angkatan Udara, mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 Kemperdekaan Republik Indonesia tahun 2019 SDM Unggul Indonesia Maju Terima kasih telah menontonуть Jum apapun Terima kasih. TNI Angkatan Udara. Hadirin yang berbahagia dengan penuh rasa bangga. Sesaat lainnya akan melintas tempat di hadapan kita formasi pesawat tempur TNI Angkatan Udara untuk memperingati Hari Kemberdekaan Republik Indonesia ke-73. Formasi pesawat tempur ini terdiri dari pesawat T-50 Golden Eagle dan F-16 Fighting Falcon. Membentuk Air Red Formation diikuti formasi pesawat Sukhoi 27 dan 30. Kemampuan personik dan berbagai alutsista canggih yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia siap menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pesawat T-50 Golden Eagle bermarkas di pangkalang TNI AU Iswah Yudi Mabiu. Pesawat F-16 Fighting Falcon bermarkas di pangkalang TNI AU Ruspin Nuryadin Pekanbaru. Serta pesawat Sukhoi 27-30 bermarkas di pangkalang TNI AU Sultan Hasanuddin Makassar. yang kami hormati, yang kami hormati, kita ingatkan mencapai soal yang akan ditampaikan secara wajib dari kongsi pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Kami, Elang-Elang Muda TNI Angkatan Udara, mengucapkan, kejadian prestasi basah. Salam swabuana basah. flypast pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Hadirin yang berbahagia, dengan penuh rasa bangga, sesaat lagi akan melintas tepat di hadapan kita dua formasi pesawat tempur TNI Angkatan Udara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Dua formasi pesawat tempur, terdiri dari pesawat F-16 Fighting Falcon, serta pesawat Sukhoi 30 MK-2, masing-masing membentuk Aerohead Formation pada ketinggian 800 kaki. Dengan kemampuan personil dan berbagai alutsista yang canggih, yang dimiliki tentara nasional Indonesia, siap menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Seluruh pesawat ini diterbangkan oleh perwira penerbang terbaik bangsa, yang selalu siap menjaga setiap jengkal kedaulatan udara Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan ucapan selamat yang akan disampaikan secara langsung dari kokpit pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Kami elang-elang muda Angkatan Udara mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia 72 tahun Indonesia kerja bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. TNI Angkatan Udara yang akan disampaikan secara langsung dari kokpit pesawat tempur TNI Angkatan Udara. yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia serta seluruh rakyat Indonesia yang kami citai, kami elang-elang muda Angkatan Udara mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Irkahayu Republik Indonesia Dayalu selalu Indonesia ku Ini dia ataksi udara ya Aeronautik yang begitu Dari tadi sebetulnya ini juga yang saya tunggu nih Aris Dan ini ada Flypass Ini ada jumlahnya 12 pesawat ya Dimana diantaranya ada 8 pesawat T-501 itu buatan Korea Selatan Dari tahun 2013 Jadi namanya skuadron udara 15 Lanut Iswah Yudi Madiun Ada 8 pesawat T-50i Ini Aris buatan Korea Selatan T-50i Masih kedua akan ditutup dengan manuver bombars Jayalah selalu Indonesia Baik saudara itu tadi baru saja Lanut Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!